Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini satu lagi perkongsian fakta daripada Cikgu. Masih dalam bab yang pertama, bab yang pertama untuk subjek pengajian penerimaan semesta yang kedua. Jadi, apakah perkongsian fakta Cikgu untuk hari ini? Kita lihat sebentar lagi. Oke, anak-anak pelajar. Perkongsian fakta untuk hari ini adalah di bawah topik ataupun anak topik kemahiran pengurusan. Jadi, untuk hari ini kita akan lihat lima jenis kemahiran pengurusan. Ya, antara jenis jenis kemahiran pengurusan yang adanya. Satu, kita ada kemahiran konsepsual. Yang kedua, kita ada kemahiran pembuatan keputusan. Oke, yang ketiga, kita ada kemahiran pengurusan masa. Oke, yang keempat, kita ada kemahiran teknik. Dan yang kelima, kita ada kemahiran kemahiran. Oke, jadi itu lima jenis kemahiran pengurusan. Oke, konsepsual, pembuatan keputusan, pengurusan masa, teknik, dan kemahiran. Oke, sebelum ini, video yang sebelum ini Cikgu telah pun kongsikan berkaitan dengan peringkat pengurusan. Oke, dan hari ini pula berkaitan dengan jenis-jenis kemahiran pengurusan. Oke, jadi itu sahaja perkongsian Cikgu pada hari ini. Ya, Cikgu harap perkongsian ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk mengingati fakta khusus. Ya, jadi, teruslah melihat video-video di channel Cikgu, kerana Cikgu akan kongsikan satu fakta setiap hari. Sekiranya video ini bermanfaat, anak-anak pelajar boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Oke, itu sahaja daripada Cikgu. Sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye!